Good Friends, pembelajaran Bahasa Inggris kita kali ini adalah Reading One, judulnya Politics. Inilah cara mengerjakannya, read the text and then complete it with the appropriate word. Baca teksnya, lalu lengkapi dengan kata yang sesuai. Anda akan diberikan kalimat-kalimat yang belum lengkap. Kemudian juga diberikan tiga pilihan kata, pilihlah kata yang benar menurut Anda. Anda akan diberikan waktu, untuk setiap kalimat adalah 15 detik. Kita mulai. Politics is all about blah blah blah, decisions for our country. A. Make B. To make C. Making Tentu Anda sudah mencoba memilih kata yang tepat, sesuai dengan pendapat Anda. Sekarang mari kita lihat kata manakah yang benar. Yaitu pilihan C. Making Kalimat lengkapnya, politics is all about making decisions for our country. Sekarang kita bahas kenapa pilihan making yang benar. Kalimat ini menggunakan subjek politics adalah artinya politik secara umum. Kemudian to be is, all about. Yang penting Anda perhatikan adalah kata about adalah jenis kata preposition. Sehingga menentukan kata kerja berikutnya, yaitu kata kerja bentuk ing atau verb ing setelah preposition. Decisions artinya, keputusan-keputusan for our country, untuk negara kita. Selanjutnya, Anda dipersilakan untuk berlatih membaca. Politics is all about making decisions for our country. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. It's like blah-blah-blah the rules and leaders that affect how we live. A. To choose B. Choose C. Choosing C. Choosing Anda tentunya sudah memilih satu kata yang menurut Anda adalah benar. Sekarang kita cek. Yang benar adalah choosing. Kita lihat kalimat lengkapnya. It's like choosing the rules and leaders that affect how we live. Kenapa pilihan ini yang benar adalah verb ing karena kata kerja laik dikutuk oleh verb ing. Kemudian kita lihat the rules, artinya aturan-aturan, and leaders, dan para pemimpin. Kata rules berbentuk jamak. Kata rules berbentuk jamak. Juga demikian halnya kata leaders juga berbentuk jamak. That effect yang mempengaruhi. Kata effect adalah kata kerja. How we live. Bagaimana kita hidup. Kata live juga kata kerja. Silakan Anda berlatih membaca. It's like choosing the rules and leaders that affect how we live. In today's world, politics is blah 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 everywhere, from local towns to big countries. A. Happened B. Happening C. Happen Sekarang kita lihat bersama-sama kata manakah yang benar. Yaitu happening. Verb ing. Inilah kalimat lengkapnya. In today's world, politics is happening everywhere. From local towns to big countries. In today's world. Kata world artinya dunia. Today artinya saat ini. Politics is happening. Politik terjadi dengan menggunakan verb ing. Karena sudah ada to be di depannya. Dengan adanya verb ing, maka akan membentuk kalimat present continuous tense. Yaitu yang sedang terjadi saat ini. Politics is happening everywhere. Politik terjadi di mana-mana. Artinya saat ini. From local towns. Dari kota-kota kecil. Kata towns adalah benda berbentuk jamak. Sehingga dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan kata ulang. Kota-kota. Two big countries. Juga demikian halnya dengan kata countries. Juga kata benda yang jamak. Dalam bahasa Indonesia, kita katakan negara-negara. Silakan anda berlatih membaca. In today's world, politics is happening everywhere. From local towns to big countries. We blah 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 leaders, like the president or mayor, to make choices on our behalf. A. Electing B. To elect C. Elect Sekarang kita perhatikan kata manakah yang benar, yaitu elect. Dalam kalimat lengkap, kita pelajari. We elect leaders. We adalah subjek. Dikutil langsung oleh kata elect adalah kata kerja. Tentu tidak menggunakan to setelah subjek we. Kemudian leaders. Artinya para pemimpin adalah benda jamak. Like the president. Seperti presiden. A. Mayor Atau wali kota. To make choices. Untuk membuat pilihan-pilihan. To make choices. On our behalf. Atas nama kita. Silakan anda berlatih membaca. We elect leaders, like the president or mayor, to make choices on our behalf. But politics can blah 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 a bit complicated. Sekarang kita perhatikan kata manakah yang benar, yaitu. Yang benar, be. Dalam kalimat lengkapnya, but politics can be a bit complicated. Subjek kalimat ini adalah politics. Kemudian can adalah modal verb. Dan setelah modal verb ini adalah verb atau kata kerja. Kalau will bukan kata kerja. Are juga bukan kata kerja. Will adalah modal verb. Are adalah to be. Sekarang ini be adalah kata kerja. A bit complicated. Agak rumit. Itu artinya. Silakan anda berlatih membaca. But politics can be a bit complicated. The people join groups call political blah blah blah. A. Contestants. B. Lovers. C. Parties. B. Lovers. Lalu kita lihat sekarang kata manakah yang benar. Parties. The people join groups. Mereka atau orang-orang bergabung dengan kelompok-kelompok. Called political. Disebut kelompok apa? Adalah kelompok partai politik. Called political parties. Itulah sebabnya yang digunakan kata parties. Adalah kata benda yang berbentuk jamak. Yang artinya partai-partai. Called political parties. Disebut partai-partai politik. Silakan anda berlatih membaca. The people join groups call political parties. These parties try blah blah blah. Ask the voters that their ideas are the best ones. A. Convince. B. Convincing. C. To convince. A. Convince. Kita cek sekarang kata manakah yang benar. Adalah to convince. These parties try to convince us. Subjek kalimat ini adalah these parties. Partai-partai ini menggunakan these. Artinya ini. Bentuk jamak. Try. Artinya mencoba. Adalah kata kerja. Convince. Adalah juga kata kerja. Kata kerja digunakan setelah kata kerja lainnya. Adalah wajib menggunakan to. Sehingga menjadi try to convince. Itulah sebabnya. To convince yang benar. Us. Artinya kita. The voters. Para pemilih. That they ideas. Bahwa gagasan-gagasannya. Are the best ones. Adalah yang terbaik. Kata best artinya terbaik. Once. Pengganti kata ideas. Silakan anda berlatih membaca. These parties try to convince us. The voters. That their ideas are the best ones. Setelah anda melengkapi kalimat demi kalimat. Inilah teks secara lengkap yang sering anda baca. Sekarang akan kami bacakan. Kemudian anda bisa mengikutinya nanti. Politics is all about making decisions for our country. It's like choosing the rules and leaders that affect how we live. Into this world, politics is happening everywhere, from local towns to big countries. We elect leaders, like the president or mayor, to make choices on our behalf. But politics can be a bit complicated. They join groups called political parties. These parties try to convince us. The voters. That their ideas are the best ones. Itulah teks yang lengkap. Nanti anda bisa pelajari membaca. Dan juga kembali mempelajari kata-kata yang ada di situ. Baik artinya, bentuknya, serta letaknya. Nanti anda terbiasa memahami teks tertulis seperti ini. Good friends, itulah tadi telah anda belajar teks yang pertama yang berjudul Politics. Mudah-mudahan anda menyukainya. Kemudian juga dapat banyak pembelajaran dari teks itu. Tentu juga untuk mengembangkan kosa kata anda. Agar anda bisa cepat bisa berbicara bahasa Inggris dengan kalimat-kalimat yang benar. Good friends, dimanapun anda berada, yang berada di Indonesia, serta yang berada di banyak negara lainnya, salam terbaik dari Good English Channel untuk anda semua. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat walafiat, serta sukses dalam semua aktivitas anda. Pembelajaran reading kali ini kita akhiri, dan kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran reading berikutnya. Pembelajaran reading kali ini kita akhiri, dan kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran reading berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!